Pasukan Brigade Al-Kassam membombardir wilayah Beersheba yang menjadi kota terbesar di Israel Selatan. Kali ini, pasukan Hamas menghancurkan militan Israel dengan roket Al-Kassam. Dikutip dari Hindustan Times, roket ini membumbung ke langit dan membentuk lengkungan panjang untuk mencari dan menghancurkan sasarannya. Akibat serangan tersebut, Hamas mengaku telah menimbulkan kerusakan pada infrastruktur militer Israel. Sementara itu, Hamas juga mulai menghadapi tentara Israel di Selatan Gaza. Brigade Al-Kassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan kendaraan militer Israel di Gaza Selatan. Al-Kassam menyerang tiga kendaraan militer IDF dan sebuah tank di Timur Han Yunis. Beersheba adalah kota yang ada di Israel bagian selatan. Ia merupakan kota terbesar di Padanggurun Negev. Beersheba bahkan masuk dalam daftar tujuh kota terbesar di Israel yang penduduknya mencapai 194.300 jiwa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!